Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Gelap Pastinya So, di video kali ini Gue bakal review dan share Kembali konfig terbaru Untuk Gcam Nikita 2.0 Konfig terbaru dari Imposter Gelap Pastinya yaitu Konfig iPhone 18 naik By Imposter Gelap Dan seperti biasa Gue review disini menggunakan HP kesayangan gue pribadi Yaitu HP Poco X3 NFC Jadi di konfig ini Spesial untuk makro dan malam hari saja So, sekarang kita langsung aja Menuju ke Gcam Dan kita sekarang pilih untuk konfignya Disini kita pilih konfig iPhone 18 naik Kita langsung klik kembalikan Dan ini juga sudah support Untuk video image stabilization Atau Electronic Image Stabilization Bagi device kalian sudah ada image stabilization nya Kalian bisa menggunakan konfig di mode videonya Dan pastinya hasilnya akan stabil juga cuy Oke, sekarang kita review aja Untuk hasil videonya seperti apa Kita shaki-shaki seperti ini Lalu kita stop dan kita lihat hasilnya ya cuy ya Kita langsung klik untuk hasilnya Apakah hasilnya getar atau tidak Nah, benar-benar stabil Jadi image stabilization nya sudah berjalan dengan normal ya Disini cuy Jadi kita sekarang boleh nih ya Untuk review gimana untuk hasil jalannya Mari kita langsung coba Let's go Oke cuy, sekarang kita coba untuk jalan Seperti apa untuk hasil videonya Kita menggunakan resolusi 1080 Full HD 60fps ya cuy ya Kita langsung buat jalan seperti ini Kita benar-benar tanpa gimbal ya teman-teman Kita menggunakan kaki Kita maju ke depan Apakah hasilnya nanti akan stabil atau steady Oke cukup, kita langsung stop Dan sekarang kita langsung play untuk hasilnya Jadi seperti ini ya teman-teman ya Untuk hasil di Gcam ini kita 2.0 Dan config iPhone 18 Naik by Imposter Glab mode videonya Wow, keren banget kan Hasilnya stabil dan steady sekali cuy Meskipun kita tanpa menggunakan gimbal Tapi disini gambar yang dihasilkan Benar-benar tidak ada ketaran Atau tidak shaky sama sekali disini ya teman-teman ya Kalian bisa lihat ya Masih sangat stabil sekali Oke, jika sudah video kita review Sekarang kita waktunya untuk review hasil fotonya juga Seperti apa untuk hasilnya Mari langsung kita coba Let's go Oke, sekarang kita coba untuk foto makro laler ya teman-teman ya Kita cari lalernya terlebih dahulu Dan disini ada laler yang lagi hinggap di jemuran emak saya Kita langsung tap Dan sebelumnya kita harus masuk ke mode fokus makronya terlebih dahulu ya Dan kita menggunakan HDR yang di tengah Biar cepat untuk shutter speednya cuy Dan kita main zoom juga disini Kita langsung shoot-shoot seperti ini ya Jadi cepat sekali tidak tanpa menunggu shutter speed putaran HDR Oke, nice Langsung kita lihat hasilnya ya Oke, jadi seperti ini tuh hasilnya Wow, keren banget ya Detailnya cakep banget disini sih Dalam sekali sampai ke sayap-sayap lalernya Kelihatan semua ya Untuk blurnya cakep banget sih Ini smooth banget Blurnya nggak berantakan Apalagi ditambah dengan kedalaman ketajamannya Yang sangat detail sekali Warnanya juga enak Soft, kalem Tergantung dengan situasi cahaya yang dihasilkan juga Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi Untuk cari objek selanjutnya Mari langsung kita coba Let's go Oke, sekarang kita cari objek bunga ya teman-temannya Kita ganti objeknya menjadi bunga Dan kita tap ke bagian bunganya seperti ini Biar fokus terlebih dahulu Lalu kita maju Atur jaraknya ya teman-temannya Setelah itu langsung kita shoot aja Seperti ini Oke, nice Satu lagi, nice Sekarang kita langsung lihat hasilnya Oke, jadi seperti ini untuk hasil di Gcam ini kita 2.0 dengan config iPhone 18 Sniper Imposter Club ya teman-teman ya Untuk foto objek makro bagian bunga nih sekarang ya Keren banget kan Ini warna hijaunya nih saya sekuah banget nih Karena saturasinya cukup kenceng ya disini ya Meskipun kita hanya menggunakan AWP aktif Tapi HDR-nya kita pindahkan di bagian tengah nih Tapi tidak mengurangi dari sisi HDR yang Kerasanya seperti di HDR Plus ya cuy ya Masih sama kerasanya cuy Disini kelihatan sekali SD gambarnya Detailnya juga masih dalam Apalagi blur-nya ini Bulut-bulut cakep banget Alah-alah di SLR ya teman-teman Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk hasilnya So, sekarang kita langsung review aja Untuk foto mode malamnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam interface-nya Gcam ini Kita 2.0 dan kita coba masuk ke mode malam terlebih dahulu ya Kita ubah rinciannya menjadi 16 bandi 9 resolusinya AWP aktif dan astro-nya kita buat di 16 detik cuy Langsung kita shoot menggunakan Gcam ini kita Oke, menitanya sudah muncul Kita tunggu sampai selesai boleh Sampai pertengahan juga boleh Jadi kalian bebas untuk men-stopnya Kecuali sebelum hasilnya sudah kelihatan ya cuy Oke, kita tunggu aja Kita akan stop di angka 2 menit saja Tidak usah lama-lama cuy Oke, kita stop Oke, jadi seperti ini untuk hasil di Gcam ini kita 2.0 dengan config iPhone 18 naik by Imposter Club di AWP aktif ya Mode malam dengan astro 16 detik saja Sudah menghasilkan gambar yang seterang ini untuk malam hari teman-teman Apalagi dynamic range yang dihasilkan juga luas sekali Sampai langit dan mendungnya juga kelihatan seperti ini Untuk bintang-bintangnya juga terlihat jelas disini Meskipun kita zoom tidak akan pecah ya cuy Untuk detailnya, kedalaman ketajamannya juga sangat dalam sekali cuy Warnanya tuh enak sekali ya Hijaunya dari rumputnya juga menyala sekali Untuk high-clacknya sendiri di bagian sinar lampu Tidak terlalu pendar dan masih aman di mata Jadi ini recommended banget buat kalian pakai di malam hari Hanya menggunakan tripod dan config iPhone 18 naik by Imposter Club ini So sekarang kita langsung review di mode malam untuk AWP non-aktif selanjutnya Let's go! Oke sekarang kita kembali lagi ke mode malam Dan kita langsung lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi AWP-nya sekarang kita non-aktifkan ya teman-teman Sekarang kita juga langsung shoot menggunakan resolusi 16 banding 9 Langsung kita tap dan kita tunggu waktunya sampai 2 menit seperti di AWP aktif tadi Kita stop di angka 2 menit tepat Oke jadi seperti ini untuk hasil di GKM ini kita 2.0 dan config iPhone 18 naik by Imposter Club Di mode malam Astro 16 detik dan posisi AWP non-aktif ya teman-teman Jadi perbedaannya jelas sekali nih Tone yang dihasilkan di mode AWP non-aktif terlihat berbeda dengan AWP aktif ya Di mode AWP aktif seperti ini Sedikit dingin atau cold ya gambarnya Tapi kalau di mode AWP non-aktif gambarnya hangat atau warm teman-teman Dan tonenya sendiri berbeda untuk dynamic race langitnya ini Kelihatan birunya menjadi abu-abu sedikit ya coy Untuk warna dari pohon sama rumputnya ini masih sama sih Kurang lebih warna hijaunya masih seger Saturasinya juga terjaga Light lagnya pun juga terjaga disini Untuk ketetailannya kita juga bisa zoom Masih aman tidak mengalami pecah Kecuali pohonnya terkena angin ya coy Jadi hasilnya akan blur seperti itu Dan untuk digunakan malam hari Saya rasa lebih cocok ketika kita menggunakannya di posisi AWP aktif Karena terlihat lebih fresh, lebih segar dan lebih natural aja coy Oke sekarang kita coba cari angle yang berbeda Apakah hasilnya akan tetap terang Meskipun di keadaan low exposure atau posisi yang gelap cahaya coy Mari kita langsung coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita coba di mode astro lagi Dan kita menggunakan AWP aktif ya Kita masih sama menggunakan mode malam astro 16 detik Dan kita coba shoot untuk objek yang berbeda nih Kali ini kita langsung arahkan ke atas Alias kita ke langit langsung dan mengedap ke bulan ya coy Langsung kita shoot menggunakan Gcam Nikita Dan seperti ini untuk hasil di Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig iPhone 18 naik by imposter gelap Luar biasa ya teman-teman ya Di sini terlihat sebelum shoot dan sesudah shoot Sangat berbeda 180 derajat coy Hasilnya pun juga masih terang seperti ini ya Detailnya juga semakin dalam kita bisa lihat nih Dari sampai ke dalam batang-batang pohonnya nih Kelihatan sekali ya detail sekali Dan untuk di rona langitnya nih ya Ih enak banget sih Bener-bener enak ya ketika kita mengaktifkan AWP-nya Apalagi bulannya terlihat sangat estetik pada malam hari ini Meskipun dikelilingi dengan awan mendung seperti ini teman-teman Untuk saturasinya juga masih enak di AWP aktif coy Jadi warnanya tuh bener-bener fresh Bener-bener nyata dan natural ya coy Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaan Antara di mode malam dengan yang tadi pertama Dan di mode malam dengan yang kedua Ketika kita pindah angle Yang lebih gelap hasilnya Pasti akan tetap terang seperti ini Oke sekarang kita waktunya untuk menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 ini Dan config iPhone 18 Nike Pay Imposter Club Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Oke cuy Jika kalian sudah download file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Di sini saya menggunakan set archiver Sebagai pengganti manager file saya Jadi kalian bisa mendapatkan set archiver secara gratis Di dalam playstore Oke sekarang ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada config iPhone 18 Nike.zip Dan yang kedua ada NGcam 7.4v2.0anq.apk Dan ini adalah aplikasinya ya teman-teman So langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Install aplikasinya terlebih dahulu Berlalu saya sudah install aplikasi Gcam Nikita nya Mari langsung kita buka Gcam nya seperti ini Oke jika sudah seperti ini Kalian tinggal masuk ke settingan Lalu di sini kalian menuju ke ulir paling bawah ya coy Konfigurasi seperti ini coy Setelah itu kalian pilih simpan Dan di sini kalian ketik bebas Gunanya untuk memunculkan folder config 7 Di dalam file manager kita So sekarang kita kembali ke file manager Dan sekarang langkah selanjutnya adalah Kita ekstrak untuk config nya ya coy Kita klik seperti ini config nya Lalu kita pilih ekstrak ke Dan di sini kita isi password atau kata sandi Yang ada di video ini ya Jadi kalian simak ini dengan baik-baik Ini dia password nya coy Oke jika sudah kalian klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Config iPhone 18 Nike Sekarang kita langsung buka Dan di sini ada 3 versi nih Yang pertama ada versi auto Yang kedua ada JPG Dan yang terakhir ada EUV Kita pilih banyak atau pilih semuanya Seperti ini ya coy Kita tahan Lalu kita boleh salin atau boleh potong Bebas kita salin aja So sekarang kita menuju ke memori perangkat Atau di file manager luar ya Sekarang kita waktunya cari folder Gcam Ini dia coy Kita klik seperti ini Lalu di sini kita pilih yang folder paling atas sendiri Config 7 ini dia Kita klik Lalu kita tempel atau paste di dalam sini ya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk masukkan file config nya So sekarang kalian langsung masuk ke Gcam nya Dan langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah Tab 2 kali atau klik 2 kali Di samping tombol shutter di bagian hitam hitam nya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kalian tinggal pilih config yang baru kalian masukkan tadi Di sini saya pakai yang EUV ya Karena device nya adalah Poco X3 NFC Level kamera 2 api nya masih level 3 Jika level kamera 2 api di device kalian sudah level full Kalian bisa menggunakan di config yang JPEG Seperti itu ya pengertian ya Sekarang kita klik kembalikan dan Ya jadi seperti itu untuk cara pemasangan Gcam Nikita dan config Iphone 18 naik by imposter gelap Jadi simple banget kan Kalian tinggal ikuti tutorialnya aja sampai selesai Jangan di skip-skip Karena ada kata sandi atau password Untuk meng-extra config nya tersebut So jadi cukup itu aja Mungkin yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam Nikita 2.0 Dan config Iphone 18 naik by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa